assalamualaikum teman teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya memindahkan chat whatsapp dari hp lama ke hp baru jadi nanti chatnya itu tidak akan hilang namun bisa berpindah dengan cara tanpa menggunakan internet jadi kita menggunakan local backup untuk langkah pertama itu kita buka file manager folder nya dulu kita buka file manager lalu kita buka folder whatsapp disini yang berada di internal ya di memory internal kita buka folder whatsapp nya lalu ada dua folder ini kita hapus terlebih dahulu kita hapus ya kita delete seperti ini jika sudah terhapus sekarang kita kembali ke home screen dan dan sebelum kita melakukan backup chat whatsapp kita kita matikan terlebih dahulu semua internet baik itu melalui wifi ataupun data kartu ya kita matikan agar mencegah tidak ada chat yang masuk lagi jadi kita backup di waktu yang sama di chat terakhir yang sama lalu kita buka aplikasi whatsapp nya kita pergi ke pengaturan pengaturan whatsapp dan kita buka pengaturan chat dan kita pilih chat backup disini saya melakukan backup manual yaitu tidak menggunakan google drive atau apapun karena kita hanya ingin memindahkan chat nya saja di hp yang baru ataupun ketika kita mau menginstall ulang hp kita kita bisa memindahkan backup kita ke sd card maupun ke komputer lalu kita klik backup disini kita tunggu sampai 100% oke jika sudah sudah kita kembali ke home screen ini datanya masih ke dalam keadaan mati ya sekarang kita buka file manager lagi nah di folder whatsapp sekarang ada 3 folder folder ini kita compress menjadi zip ya kita compress whatsapp zip jadi setelah kita compress file ini kita bisa pindahkan ke sd card kita maupun ke komputer kita jika kita ingin mengganti hp dan memindahkan whatsapp kita bisa melakukan cara ini ya jika kita menginstall ulang hp kita juga melakukan cara ini yaitu memindahkan folder whatsapp zip nya ke sd card sementara lalu setelah itu kita bisa pindahkan kembali ke internal namun dengan dan berbentuk folder tidak berbentuk zip ini kita tunggu ya sampai selesai oke teman-teman ini file file compressnya sudah selesai dan dari zip ini kita bisa pindahkan ke sd card kita ataupun kita bisa pindahkan ke komputer kita sebelum kita melakukan install ulang hp atau melakukan ganti hp ke hp yang baru namun chat whatsapp tidak ingin hilang sama sekali dan ini kita pindahkan ke sd card disini aku menggunakan metode dipindahkan ke sd card ya dipindahkan ya dipindahkan ke sd card ya oke ini sudah berpindah ke sd card file nya nah dia sudah berpindah ke sd card saya lalu sekarang saya pindahkan ke hp baru saya atau kita anggap ini hp dalam keadaan selesai install ulang dan format data oke teman-teman ini kita anggap adalah hp baru ataupun ini hp saya selesai install ulang dan disini saya sudah menginstall aplikasi whatsapp yang lagi namun disini dalam keadaan kosong atau belum login sama sekali oke jadi sebelum kita memasukkan nomor telepon kita ke dalam whatsapp ini nomor telepon yang tadi yang sebelumnya yaitu kita buka dulu file manager kita pindahkan dulu whatsapp zip ini ke internal hp kita atau kita ekstrak ke internal hp kita ekstrak file ekstrak file ke internal ekstrak disini ya kita tunggu sampai selesai oke jadi ini kita anggap sebagai hp baru atau kita anggap hp saya dalam keadaan selesai install ulang jadi belum ada data sama sekali di internal ya dan sekarang hasil ekstrakannya sudah ada di internal ya ini whatsapp folder dan isinya yaitu sama seperti sebelumnya ada backups folder ada database folder ada media folder lalu jika sudah berada di internal sekarang kita boleh melakukan login kembali ke aplikasi whatsapp kita jangan lupa kita aktifkan dulu data internetnya ya lalu kita melakukan login kita masukkan nomor kita nomor whatsapp kita yang tadi sesuai dengan file backup kita ya tidak boleh berbeda nomor kita masukkan nomornya ya ini kita izinkan kita izinkan semuanya ya dan sekarang kita bisa memulihkan atau merestore whatsapp kita kita pilih yang hijau ini ya yang restore jika kalian menggunakan bahasa indonesia kalian boleh memilih tombol pulihkan kita tunggu sampai selesai kita beri nama seperti biasa ya dan data chat whatsapp kita tidak hilang sama sekali atau sama seperti sebelumnya oke teman teman demikian bagaimana tutorial cara meng-make up data chat whatsapp dan memindahkan chat whatsapp ke hp baru ataupun jika hp kalian dalam keadaan selesai install ulang jadi data chat whatsapp kalian sangatlah aman jika kalian suka dengan videonya ini kalian boleh klik tombol like nya jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat kalian boleh sebarkan kemana pun yang kalian suka jika saya mempunyai kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap mendapatkan update update video terbaru dari saya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati